Hai hai, sebentar lagi pasti banyak kan ya yang kebagian daging korban. Kadang sampai suka bingung tuh, mau dibikin masak apa lagi ya? Nah yuk mari kita bikin sate yang rasanya spesial. Ini sate marangi, kita nikmatin sama sambal favorit kalian, ini juga enak. Ini aku pakai sambal mata aja, wah nikmat banget sih ini. Nah ini dagingnya udah aku potong-potong kotak kayak gini ya. Paling simpel marinasinya itu sama di saku bumbu marinasi. Tambahkan sedikit air, terus ini kita aduk rata aja sampai semua dagingnya itu berbalut bumbu. Untuk tusukan satenya, ini aku rendam sebentar sama air supaya nanti gak gampang gosong ya. Kita tusukin deh dagingnya itu, kalian bisa bikin 3-4 potong di satu tusukan. Lakukan sampai semua dagingnya selesai. Lanjut sekarang ngalusin bawang merah, bawang putih, lengkuas. Ini aku pakai jahe bubuk karena jahe ku kebetulan lagi habis ya. Air asam jawa, gula aren, gula pasir sama ladaku. Aku juga kasih kecap manis sama sedikit minyak goreng. Jadi ini nanti satingnya itu memang agak manis ya. Nah biar cepet ini aku pakai blender ideal life karena mata pisaunya itu super tajam. Menghaluskan bumbu kayak gini, cuma hitungan detik aja. Tuang semua bumbu halusnya tadi ke daging. Dan ini kita balurkan aja sampai rata semua dagingnya dengan bumbunya. Dan sebelum dibakar, kita diamkan dulu 30 menit sampai benar-benar meresap. Nah lanjut sekarang kita panasin deh grill pan. Ini tinggal kita bakar aja satenya. Ini kita bisa semprot dikit dengan minyak ya. Kita bolak-balik aja dan sekali-sekali nanti kita bisa oles-olehin sisa bumbu yang tadi. Dan ini aku pakai grill pan anti lengket 28 cm dari ideal life nih. Ukurannya lumayan besar ya. Dengan Greybone German Technology ini bisa dipakai buat panggang-panggang yang less oil. Ini udah FDA proof dan gampang banget dibersihin karena udah anti lengket. Wah beneran bun, ini enak banget sih. Sate marangi yang rasanya spesial. Kalian bisa bikin nanti buat olahan daging kurban yang kalian punya ya. Alat dapur yang aku pakai ini dari ideal life. Masak-masak dengan ideal life jadi lebih mudah dan praktis. Kalau kalian mau samaan pakai alatnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save. Nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya dan kalau kalian udah ricook ini, kalian bisa tag aku di Instagram di glen underscore pasaripu. Happy cooking!